Intro Selamat datang di channel Orang Kampung Hari ini Orang Kampung akan mereview sebuah kampung yaitu Semayang dan sebuah bendungan disana ada pacara adat persiapan pembukaan bendungan terbesar di Kalimantan Barat yaitu Bendungan Morawi mari kita saksikan vlog hari ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Orang Kampung Kita mau masuk di sebuah kampung namanya Tanjung Robokan Kampung ini sebelum Kampung Semayang nanti setelah jembatan kita akan melayani Kampung Semayang Kampung Tanjung Robokan ini berdekatan dari Kampung Semayang yang berada di Kampung Semayang Kampung Paduan Sanggau Provinsi Kampung Barat Nah ini jembatan tapi masih di areal Kampung Banjung Robokan ada gereja besar sekarang kita mulai memasuki Kampung Semayang kampung yang di belakangnya ada bendungan terbesar di Kalimantan Barat dikatanya nah ini ada kantor desa yang kita lewati kantor desa Semayang karena Semayang adalah merupakan desa dengan jumlah penduduk di sekitar 2.000 4.000 jiwa di kecamatan ini di sini banyak jembatan banyak sungai yang mengalir yang mengalir dari bendungan di hujung Kampung tersebut karena ini masih masih suasana 17-an jadi bendera-bendera di setiap rumah ada jadi rasa nasionalisme sangat kuat sekali di ucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 di sini juga ada persekolahan ada SMP dan SD Negeri nah ini umbul-umbulnya masih terpasang jadi semangat merdeka itu sebesar dan Indonesia adalah harga mati NKRI Harga Mati kita mampir sebentar melihat ke di atas bukit ada 10 gereja kecil dimana masyarakat di sini ibadah atau sembayang di gereja ini nah ini adalah gereja katolik nah kita sudah sampai di bendungan kita akan nge-vlog di sini kita berada di bendungan Merowi bendungan ini nantinya akan dibuka pada tanggal 27 Agustus 2022 terakhir kali dibuka dulu pada tahun 2010 tidak dulu pernah ditebarkan ikan banyak sekali nanti pada tanggal 27 itu sembayang datang pengunjung-pengunjung yang akan mencari ikan di sekitar wilayah ini dan termasuk di kecamatan dari kecamatan wilayah ini nanti kita akan buat vlog berikutnya yaitu pas pembukaan atau pengambilan ikan bersama masyarakat hari ini kita vlog upacara adat sebelum pembukaan bendungan ini bendungan ini adalah bendungan terbesar di Kalimantan Paras katanya luasannya mencari dua desa tapi sayangnya bendungan ini kurang perfungsi jadi hanya sebatas bendungan dan tempat ikan hidup saja kadang-kadang untuk masukkan kepada pemerintah agar bendungan ini digunakan sebaik-baiknya dan diperbaiki kita akan melihat review bendungan ini dan kita tadi di Kampung Semayang nah bendungan ini juga sudah lumayan tua didirikan pada tahun 1983 sudah lumayan tua jadi mungkin besi-besi atau dinding-dinding bendungan ini sudah banyak yang kropos nah kita sudah ditemukan acara adatnya sebelum pembukaan bendungan pembukaan bendungan ini diminta oleh masyarakat karena kondisi bendungan yang sudah memprihatinkan jadi harapan masyarakat bahwa bendungan ini dibuka dan dikeringkan kalau bisa diperbaiki oleh pihak yang terwenang seperti ini sekali lagi bahwa bendungan ini dibuka sampai waktu yang tidak ditentukan bapak-bapak yang pendoa dengan pecaradaannya mulai berdoa dan sudah mulai sih sebenarnya tapi ini adalah acara puncaknya doa sedikit untuk para pengunjung atau orang-orang disini supaya selamat dalam mencari ikan di bendungan ini disini menggunakan tradisi masyarakat Dayak semua mudah-murah nanam pamada dari ini sudah tersesoknya jenek deh jenek bendung di bawah ada pukuk yang indah yang hinggap di tangan seorang bapak nah ini kondisi bendungannya dengan sunyi senyap airnya yang tenang penuh jernih mengalir menuju kampung Semayang setelah acara adat tadi kita makan bersama dulu dengan bapak-bapak ini dan ini ketua panitianya panikon namanya beliau yang mengerti dengan bendungan ini sekian dulu vlog kita hari ini jangan lupa like, comment, and subscribe channel Orang Kampung Terima kasih